oke guys, balik lagi bersama aku Thomas kali ini gue mau membahas tentang klasifikasi tentang dog food nah, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya saya membahas tentang cat food klasifikasi cat food itu kalian bisa nonton di channel ini ya kali ini gue mau membahas tentang dog food kenapa sih dog food itu orang tuh suka bingung anjingnya atau apanya mau kasih makan apa gitu nah, satu dulu sebelum gue ngasih ke kalian dan informasi tentang klasifikasi dari dog food oke guys, jadi yang sering terjadi kesalahan adalah kalian datang ke pet shop terus bilang ke pet shopnya ke petugasnya saya mau beli dog food biasanya petugas pet shop akan nanya anjingnya apa anjing saya anjing kecil nah, anjing kecil disini bukan kecil itu ya nah, jadi anjing kecil disini banyak orang persepsi itu masih muda masih umurnya masih ya, masih papi lah kalau sudah sebut nah, tapi bukan size-nya jadi untuk klasifikasi si aduh jadi untuk kesalahan ini sering terjadi pada saat kalian membeli pet food jadi dibilang anjingnya kecil ternyata umurnya sudah 5 tahun dan kalian dikasih papi nah, itu suatu kesalahan dalam pembelian dog food nah, oleh karena itu saya akan membagi klasifikasi dog food jadi satu, kita akan membagi dog food berdasarkan umur kedua berdasarkan breed atau berat atau rasnya itu ras besar ras kecil berdasarkan umur nah, sama seperti kitten video sebelumnya atau cat lah si dog ini 0 sampai 4 bulan eh, 0 sampai untuk si dog food ini 0 sampai 2 bulanan itu bisa dibilang baby puppy nah, ada yang bilang baby puppy ada yang bilang cuman juniornya aja atau gimana nah, itu sebenarnya kurang lebih sama aja jadi buat kalian jangan terlalu bosing banget kalau misalnya untuk 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 memberi dog food secara jadi untuk kalian yang baru punya anjing dan dia dari masa menyusui terus untuk pindah ke makanan dog food nah, jadi itu harus ada namanya transisi itu biasanya kita kasih namanya baby puppy nah, baby puppy itu biasanya umur 2 bulan 2 bulan sampai 3 bulan ya, sampai 4 bulan lah maksimal kurang lebih nah, itu biasa diberikan kepada anjing aja yang baru lepas dari menyusui untuk belajar dia makan dog food nah terus berdasarkan umur 0 sampai 2 bulan 2 2 bulan sampai 3 bulan nah, itu biasanya disebut baby puppy nah, untuk baby puppy ini kita bisa kasih ke kalian rekomendasinya oke setelah ada baby puppy ada namanya puppy nah, puppy itu berumur dari 4 bulan sampai 10 bulan sampai 1 tahun nah, tersadar 10 bulan kenapa ini kenapa ini kenapa kenapa sama sama harganya harganya di sana 14.000 yaudah turun aja teman yang agak mahal ya oke papi oke jadi apa mana yang kedua ya, papi oke guys kita lanjut ke papi nah, papi ini umurnya biasa dari 2 bulan sampai 10 sampai 1 tahun nah, biasa sama seperti Ethan video sebelumnya untuk papi ini untuk papi ini adalah masa pertumbuhan dimana anjing itu dapat terlihat pertumbuhannya sangat cepat jadi misalnya pertumbuhan si papi ini pada saat bulan ke 1, ke 2, ke 3 itu pertumbuhannya itu kan naikkan berat badannya bisa sampai dengan 5 sampai 10 persen dari berat sebelumnya dalam waktu sebulan loh guys apalagi terjadi pada rasa-rasa besar yang anjing itu biasanya terlahir pada berat sekitar 200-300 gram nah, di usia-usia papi ini berarti bisa berkali-kali dipet apalagi raksanjing besar nah, untuk saran untuk eh saran dari saya untuk kalian untuk pada saat usia masih papi berilah si drogi anda itu makanan yang baik agar pertumbuhannya sempurna dan pada saat besar itu tidak ter apa ya postur tubuhnya bagus bulunya bagus untuk masa papi saya rekomendasi untuk dikasih makanan pet food-pet food yang bagus karena pada saat pet food-pet yang bagus nah, itu pertumbuhannya bulunya bagus perkembangan tulangnya bagus badannya berisi dan eh dengan ini nutrisi yang dibutuhkan pada si papi ini terpenuhi nah, dengan itu ya jadilah si anjing itu jadi kewasa yang bagus untuk itu saya kasih contoh-contoh untuk dokut papi nallornya bangsa ledneh kedepannya oke, next setelah dari papi kita berنتuju ke adult adult itu apa sih jadi umur 1 sampai 6-7-8 tahun Nah itu biasanya disebut dengan adult Udah ke dewasa Nah dewasa itu biasanya umur anjing itu dikali dengan 7-8 tahun Per tahunnya Jadi misalnya kalau umur anjing itu 1 tahun Berarti Sama dengan anjing itu berumur 7,5-8 tahun Di manusia Nah jadi usia ini adalah usia dimana Posisi si anjing ini Masa apa ya Masa pertumbuhannya sudah tidak lagi Tapi kita hanya memaintain Jadi nutrisnya tidak perlu terlalu banyak Hanya kita kebutuhan sehari-harinya saja Jadi nutrisnya itu tidak seperti baby Baby lagi atau papi yang lagi Yang nutrisnya butuh banyak Nah untuk adult Saya gak usah banyak komentar Biasanya sih kalian udah pada paham ya Untuk Nah dari ini saya hanya memberi rekomendasi Atau contoh-contoh Dukut adult Seperti ini Oke next Abis adult Ya biasa Adalah senior Nah senior ini biasanya umur anjing Udah di atas 6,7,8 tahun keatas lah Ibaratnya udah disebut kakek-kakek atau nenek-nenek Nah biasanya di umur ini Si dogi sudah tidak bisa berreproduksi lagi Terus udah gitu menikmati masa tuanya Seperti pensiun Nah jadi disini Ki hija biasa di dogi lebih gampang Kelihatan sudah mulai ombong Sudah mulai kosong Udah gitu dia punya Ki hija biasa agak kotor Terus mulai timbul-timbul kayak ubar Nampak segala macem Nah makanya Dengan dog food yang senior Kita memaintain si dogi ini Biar Menyanyi Menyanyi Regulasi sel yang baik Dan Menyanyi umurnya panjang Sakit Dengan umurnya panjang dan sehat Jadi dogi anda happy Anda happy Dan Eh sorry Dogi anda happy Sehat Dan anda pun happy Nah ini dia rekomendasi untuk dog food yang Ini dia rekomendasi dog food untuk senior Oke guys balik lagi Tadi berklasifikasi berdasarkan umur Nah sekarang berdasarkan breed Eh breed Tadi berdasarkan umur Sekarang berdasarkan dengan breed atau berat Atau ras Nah anjing ini biasanya dibagi Rasnya itu ada yang small Juga yang biasa sebut X small Atau Ya very kecil lah Yang berada di bawah 2 kilo Terus ada Small Yang di bawah 4 kilo Terus ada yang medium Dari berat 10 sampai 23 25 kilo Ada yang large Di berat Ya 25 sampai 30an lah Ada juga yang giant Atau Extra large Nah itu jarang sih Nah Kenapa sih harus dibedakan Si dog food ini berdasarkan Ras Nah Jadi gini guys Jadi kalau anjing yang Large dog Kamu kasih makanan yang small Ini ceritanya Nah yang small ini Jadi Ibaratnya Jadi berdasarkan Berat Jadi small ini Atau X small Yang kecil itu Biasanya dikasih ke dogi-dogi yang kecil Nah Kalau untuk yang small ini Saya bisa membeli rekomendasi Jadi dog foodnya Oke guys Sekali ini Gue akan Menginformasikan Bagaimana sih Cara Si dog food ini Bisa dibagi Berdasarkan Bridge atau Rasnya itu Jadi Biasanya Si dog ini Dibagi Menjadi 4 Lah 4 Jadi ada Bisa Small Yang kecil Terus Ada lagi Medium Large Ada Extra Large Kadang-kadang Dibagi 5 Eh Hapus 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 Jadi Biasanya Jadi Biasanya di Jadi biasanya di dog food ini Dibagi menjadi 3 Jadi Small Medium Large Tapi Ada juga Yang membagi Jadi 4 Atau 5 Jadi Ada Mini X Small Small Terus Medium Large Sama XL Biasanya Tapi Biasanya 3 Pun Cukup Gitu Kalau Mauden Specific Ya Ada 5 Itu Yang ada Small Sama XL Large Nah Jadi Pertama Saya akan Bahas X Small Apa X Small Biasanya Si dog ini Atau Yang Super Kecil Nah Super Kecil Itu Berasanya 1002 Kilo Dan Dia Biasanya Memiliki Rahang Yang Kecil Jadi Biasanya Kible Kible Diberikan Kepada Dogi Doggy Menyesuaikan Kecil Juga Nah Untuk Itu Jadi Adalah Beberapa Dogfood Yang Untuk Si Anjing Kecil Ini Si Super Kecil Lah Ibarat Oh Anjing Small Itu Biasanya Diklasifikasi Anjing Yang Dibawa Berat Dibawa 10 Kilo Nah Biasanya Nah Posisi Posisi Agak Nanggung Pada Saat Posisi Misalnya Berat Anjing 5 Kilo Atau 4 Kilo Biar Sudah Masuk Small Tapi Bisa Makan Dengan Anjing Yang Berat 10 Kilo Atau Yang Small Juga Nah Itu Biasanya Si Peronan Akan Berpikir Apakah Si Kible Dari Dogfood Ini Gedean Atau Nggak Nah Jadi Kalian Sudah Tidak Pusing Musing Lagi Sebenarnya Mereka Sudah Memikirkan Jadi Untuk Berat Anjing Dibawa 10 Kilo Atau Kita Biasa Sebut Small Itu Bisa Dimakan Sama Anjing Berat 4 Kilo Juga Nah Jadi Yang Berat 2 Kilo Pun Bisa Sebenarnya 2 Kilo Setengah Yang Gaya Toy Fude Mini Super Mini Pum Dikasih Yang Semua Itu Juga Bisa Mereka Sudah Menyesuaikan Dengan Kibel Dari Mulut Si Doggy Inilah Contoh Contohnya Oke Oke Lanjut Ke Medium 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 Ini Biasanya Umur Oke Lanjut Ke Medium Biasanya Medium Ini Berat 10 Kilo Sampai 20 Kilo Nah Biasanya Medium Ini Sudah Hargan Ngeras Besar Dan Dia Agak Besarlah Nah Biasanya Ada Juga Beberapa Merek Dog Yang Suka Menggabung Si Dog Ini Ke Medium Latch Atau Latch Medium Agak Di Disamakan Apakah Masalah Sebenarnya Tidak Terlalu Masalah Cuman Emang Kalau Bisa Kita Beli Lebih Spesifik Jadi Bisa Digunakan Keanjing Yang Lebih Spesifik Nah Untuk Anjing Medium Besar Latch Latch Dog Itu Jadi Anjing Yang Ya Lumayan Berat Terdiri 30 Kilo Ke Atas Biasa Holder Rockwiller Terus Alaskan Malamut Dan Yang 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 Besar Itu Nah Kalian Bisa Menggunakan Dogwood Yang Diciptakan Untuk Anjing Ras Besar Nah Kenapa Sih Harus Dibedakan Soalnya Ras Besar Ini Bisa Nutrisi Untuk Tulang Dan Juga Tulang Dan Hulu Biasa Dan Sendisi Nah Itu Dia Kenapa Si Dogwood Extra Latch Ini Dia Agak Apa Ya Agak Agak Pipisah Dengan Dogwood Yang Kecil Karena Nutrisinya Pun Kedugusannya Berbeda Nah Ini Dia Contoh Contoh Oke Nah Dari Keterangan Saya Tadi Ada Beberapa Contoh Dogwood Yang Dia Agak Banci Dalam Arti Dia Bisa Masuk Ke Small Medium Ada Yang Bisa Masuk Ke Medium Lax Nah Itu Sebenarnya Tidak Masalah Tidak Diklasifikasi Lagi Dengan Bungurnya Biasanya Kan Ada Anjing Oke Kalau Kalian Butuh Informasi Tentang Pet Food Untuk Anjing Atau Dog Nah Kita Oke Kalau Kalian Tertarik Dengan Konten Dog Food Nah Dog Itu Sebagai Apa Aja Nah Baru Kita Tonton Video Selanjutnya Nah Kita Akan Berikan Informasi Informasi Yang Menarik Selanjutnya